Terima kasih telah menonton Kapol Restabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menerangkan penangkapan Denny dan Aretha berdasarkan dua laporan dan patroli oleh tim siberpol Restabes Bandung. Kemudian dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dua akun yang mempromosikan link situs judi online tersebut. Lalu polisi meringkus dua tersangka di kediaman masing-masing yang ada di Cicendo dan Margahayu. Untuk tersangka Denny, ia mempromosikan situs judi online ini di akun Instagramnya. Selain Selegram, Denny merupakan konten kreator di YouTube rekannya yang memiliki pengikut sebanyak 3 juta. Jumlah follower tersebut kemudian dimanfaatkan tersangka untuk mempromosikan situs haram itu. Serupa dengan Denny, Aretha juga mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya melalui fitur story ataupun unggahan. Pendapatan yang diterima Denny dan Aretha pun akan tergantung dari berapa kali jumlah klik pada situs. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus termasuk menelusuri sumber uang yang masuk ke rekening tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang IT. Ancaman pidana yang menanti tersangka adalah 6 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!